Sebanyak 13 warga rohingya ditemukan terlantar di kawasan Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru, Riau pada Kamis 14 Desember 2023. Mereka tiduran di bawah pokok kayu di pedestrian atau jalur pejalan kaki di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka terdiri dari 6 pria dewasa, 4 wanita dewasa, 2 remaja wanita, dan 1 bayi laki-laki. Saat dihampiri wartawan, mereka duduk. Salah seorang dari mereka, Samsul Alom, mengaku tidak tahu arah dan tujuan. Dia mengaku sampai di Pekanbaru pada Kamis dini hari dan tidur di pedestrian. Ia dibawa orang yang tidak dikenalnya. Mereka juga tidak mengantongi identitas apapun. Tak lama kemudian, datang sejumlah anggota polisi dari Polsek Bukit Raya mengevakuasi warga rohingya tersebut. Mereka dibawa menggunakan mobil patroli ke rumah detensi imigrasi Pekanbaru. Terima kasih telah menonton!